hai 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 tadi siapa yang video call sama aku kasih lampu di sekolah siapa nih Harada sang hai 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 jagoannya siapa aku tiap minggu beda-beda jagoannya kayak kalau Melisa bagus juga melisa kalau Anggi bagus juga nanggi gitu-gitu guys Hai ingin lampu di sekolah lagi lu Farada sang Hai sedih-sedih aku guys kayak beberapa ada yang bikin aku menangis video call kenapa sih kayak video call-nya tuh Hai bikin aku Hai menangis hai 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 emosi gue aja gue kalau video kalau mau ke rendi tapi guys akhirnya aku bisa melihat sosok rendi-rendi itu saya juga nangis saya yukisang yukisang hari ini ngapain hai 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 kan belum masih ada VJ memang sudah kecil aku nggak tahu guys ini tuh terakhir apa enggak kalau kalian lihat langsungnya makeup aku tuh agak agak lebih berwarna dari sebelumnya ya dari biasanya aku makeup biasanya aku makeup tuh kayak nggak ada warna-warna ping yang ngejelengin mana gitu tapi kalau dikameran nggak begitu kelihatan cuman kalau ngeliat langsung ini kayak, 최근аль yang lagi semoga udah ditunjukkan hai akuישankan lagi stiik siap ewa tahu Tadi aku suka banget episode Mas Al Kayak Mas Alnya Ngigo guys Bayangkan Ngigonya kayak Apa ya tadi bilang Kayak pengen peluk Andin gitu Menurutnya pernah aku ulang tahun dong Karinanda ulang tahun yang keberapa Baby birthday kayak Karinanda Kenapa gak direkam aja kadri Ini aku lagi nonton Indonesian Idol Lagi nungguin Melisa Terus kayak aku nungguin Camilla Oh iya lupa udah keluar Itu masih merah tuh Aku tidak sejahat itu Oh baiklah Makasih Siapa nih lampu diskonya Kak Randy Dia ini ceritanya Apa namanya Punya utang ya Kalau kemarin tuh katanya Tadi di video call bilang Kalau showroom kabar-kabarin ya Dan sekarang sih Tidak akan mengabari Karena ini didatakan Kayaknya gak lama-lama sih guys Aku showroom ya Gak apa-apa kan Melarinya dia memang misliat Foto yang lu share Siapa ini ada orangnya gak sih Ada nih disini Siapa tuh Pak Aning Dio Tadi udah bilang Posesi Tapi kan aku gak janji Randy Kapitalis Thank you Lampu diskonya Rumah lagi Banjir tiba-tiba Eh Kalau lagi banjir Gak usah join showroom Gak apa-apa Ini mas Al Aduh Jadi ngerasa bersalah Di Selamatin dulu Barang-barang Kalau lagi banjir Paling lama tidur jam berapa Nih sebenernya tuh ya Aku tuh bisa tidur Cepet Kayak Semalam tuh Aku Kayak udah selesai Ngapa-ngapain Tuh kayak Udah gak ada Yang aku Stock lagi gitu loh Misalnya kayak Kalau Ini tuh aku kayak Masih pengen main HP dulu Kayak jam 11an Tapi tuh Semalam kayak jam 11an Udah deh Kayaknya gue mau tidur Cuman gak bisa guys Kayak Gak bisa tidur gitu Ngantuk Ngantuk sih Lunganya Cuman kayak gak bisa lelap gitu Terus kayak Jadinya tidur jam 2 Jam 15.30 Gitu baru tidur Gak dapet ticket Ya sedih banget Ya sedih banget Kok pahal Nguep gue Nita Kok lo gak video Kalau sama gue sih Parah Bentar ya guys Aku tuh Dari guys Dari guys selamat menikmati 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 menurut selamat menikmati 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 Nanti gak sih? Mbak pernah ngerasain momen Conangis gitu Oh, liat cowok nangis Gak colok matanya pake lidia Gila, nangis kan Nyanyi sambil duduk tiduran Keren Aku suka nangis pas nonton video ini Tapi Arda-san kalau nangis kayak gak keliatan gitu Ini satu lagi dari IJ Dari panggung saya juga Kalau kamu bisa balik dengan kalian Cara kamu ya Dan yang paling istimewa Kamu tidak akan pernah lihat aku menangis Tidak apa-apa Kak Adri Kurang murus aja Kurang murus sedikit ya Mungkin karena falsetto kamu Mungkin Kamu berubah dari asli menjadi falsetto Sedikit aja Tapi Semakin 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 Kamu semakin menguasai Kalau saya bisa kasih tip mungkin Atau kasih catatan mungkin Kamu harus Tingkatkan lagi Teknik kosep untuk kamu Kalau kosepnya sih Bapannya Tekniknya Fisinya juga bagus Saya gak tau ya Kalau dari rumah itu biasanya kan Kalau kalian sedih Jangan lupa liat Pintuit aku Ngesek Kalau melihat aku nangis Balas DMku dulu Mending gak usah Ngelihat nangis gak sih Nggak ngelihat nangis juga Gapapa-apai Kak Randy Sumpah deh Gendet makan jam segini Itu katanya mitos tau guys Makan Abis makan Eh Gak ada yang mitos tuh Katanya makan Terus abis itu langsung tidur Terus bikin gendet Itu katanya mitos Apa kabar tuh Kak Vira Makan malem bisa bikin meninggal Ngadi-ngadi Kak Vata Aku lagi makan malem nih Soalnya Mungkin bisa bikin meninggal Kalau minumnya air raksa Lucu loh Satu lagu ini Satu lagi lagunya 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 Dewa Lagunya Dewa Dan walaupun tadi Saya kan nunggu itu Oke Lagunya nih Kayak gimana nih Depannya gitu Walaupun kamu gak Gak macem-macem yang depannya Tapi ternyata peralihan rasanya Di tengah-tengah Oke Kayak agak Kadang agak berasa aneh gitu Kalau makan lagunya Bintang 5 nya Dewa tuh emang Juara banget Enjoy Kak Seto Eh tadi Sowsit banget tau Bukan ada yang namanya Opes nih Video kalau sama aku Aku dinyanyiin guys Aku tuh Kayak Paling gak bisa gitu kan Kayak Kalau ngeliat cowok Main alat musik Apapun itu Terus plus nyanyi Tunggu kok peranku DJ Gak usah Ikut-ikutan Karendi Oh Tengah main pianika Ya kagak pianika juga Bentar gue Zaninnya Damage Damagenya tuh Parah banget Kalau cowok Bisa main alat musik kalah nggak Kalah lah sama yang main futsal Main basket If you make up Contoh yang dikatakan Ariel Lagunya sebenarnya Hampir sama seperti film Ya Jadi maksud saya begini Ketika orang Menonton film Pasti dia akan Expect Mengharapkan Kejutan Jadi dia gak mau tukul lelama Lalu kemudian dia akan bertemu nanti kejutan berikut yang besar di tengah dan di belakang Saya kira kalau kita buruk dengan musik dengan lelama Coba menelam musik dengan lelama Oh ini ada coffee giru guys Ernendi siapa sih? Orang PWT ya? Terima kasih Gitar Eh Risu Gitar sih Tapi drums juga oke Di PWT ya dulu ya Kalo setiap hari Selasa tuh ada siarannya Selasa Love Story Beuhh Di radio PWT dulu Pakai pinggalkan-pinggalkan Lo penyiarannya tuh kayak kocak gitu Lo yang ngomongin tipe cowok Gitu-gitu Aku kadang Ini masih SMS kan Kayak waktu WhatsApp belum Beken gitu loh Jadi kayak aku sering titip salamnya lewat SMS Ini semuanya aku SMA udah upgrade Bisa WhatsApp Bahagia Bahagia aku tuh sederhana banget dulu Kayak Kalo SMS aku dibacain sama penyiar radionya Kayak aduh seneng banget Jadi kayak ngeliat ke kamera tuh Dia ngebayangin kalo dia jatuh cinta Jadi itu cuma Inspirasi yang lain Dan menurut aku Itu kemasaan indah So Singgirnya Menurut aku sih Dia tuh menyanyikan dengan keautentik di Tentik studio Dengan tandik di store Bebem dulu biar waktu Tapi kan Bebem gak bisa dipakai buat yang Kayak gitu Kayak radio gitu Eh Mau makan apa gue belakang? Dulu Sebelum ada SMS Waktu aku masih kecil banget ya Kan aku tuh Dengerin rada gue udah gara kakak aku kan Karena kakak aku tuh kayak udah pada remaja-remaja Unyu-unyu gitu dulu Seumuran kayak bedanya 2 tahun Jadi pada Tunggu dan berkembangnya tuh bersamaan Gitu Nah Aku yang kecil imut ini Kayak cuma ngikut doang kan Ikutan dengerin radio Terus kayak Mereka lihat banget guys Dateng ke radionya Dulu tuh ada surat Namanya Surat apa ya Surat atensi Eh Apa yang namanya Ya aku lupa deh Kayak beli surat Nanti dititipin Terus nanti kita langsung Pulang Pulang Lari gitu Kayak belajar jam Takutnya Udah dibacain gitu kan Terus dia langsung dengerin radio di rumah Ih seneng banget Sumpah Coba dulu kayak gitu Sumpah Coba dulu kayak gitu Terus Siapa? Pacarnya ya? Laika Dio Lu pernah kirim gitu di radio deket rumah Oh Melah ku bikinin playlist buat kamu tolong di mati Pasti gak sesuai-suai raku sih Ya kumat Suka Suka banget Interpretasinya beda Terus Apa ya Cara dia ngeru Preparancenya tuh Emang Apalagi ya Uuuu 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 Belum makan tapi diangkat ya Engga gak diangkat Tapi siapa diangkat Kayak gini nih Sampai aku bisa penasaran personal juga Anggun gua mau makan Anggun gua mau makan Di mana Di satu tempat dia Oh wow Sekarang gaji di depan Satu Indonesia lagi Congratulations Dream come true Dan juga Terima kasih Ubaik udah main-main lagi ke panggung idol Ini panggung gua loh bro Thank you Update playlist atau saya ngamuk Ngamuk aja deh Hahaha Amel makan kakit Taruh belakang kepala Kayak gitu Egu aku gaji banget tau Chatnya Kayak Kan nanya lagi apa Mau mandi ada video kalau lagi hari ini Kayaknya aku buat kan Terlalu dia Tiba-tiba balesnya Cepet Ngar Endi sih Endi Yah Gada sinyal Kayaknya kayak bales apa ya Hei lo 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 gaboleh, lo gaboleh lo gitu terus, dasar anak titik titik terus dalam kurung isi sendiri loh, hah? apaan lo gabiruan terus, dia silah bales emot ketawa doang, guys apakah dia lagi iniin template apa sih template video tuh, gimana sih? tiba-tiba kayak, heh lo gaboleh lo kayak gini, gaboleh lo lebih-lebih dasar anak titik titik isi sendiri gitu kenapa dah? gak kebalah aja dasar anak pumut, canda pumut terus, di edit doang, guys kasih lampu diskonnya kak alif rojali iya kali ya, lagi rame tuh di kalangan ibu-ibu PKK gak jelas banget, sumpah iya, harusnya aku bales sopankah begitu dasar anak biasa lah tapi aku, aku nggak bisa lihat aku tinggal sendiri aku hilang iya, aku lalu aku, aku bareng bentuk aku, 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 gue... aku lalu pulang aku, 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 aku! Hehehe, tenang tenang guys Semuanya dapat kebagian Jangan kepada mereka Finalis berikutnya Akan membawakan lagu dari Ben Idolanya Yang tidak salah Raksa Ture Tetapi Indonesian Idol Will be Raksa Ture Gini ma selamat menikmati aku gak bisa makan kepala ikan guys aku lagi lewek dia kayak lagi ketawa hahaha 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 aku juga sebenernya gak doyan lewek tau tapi kalo lewek digorengnya kering banget bener-bener kering kriuk gitu aku doyan dan kuncinya tuh cara masaknya sih disini untuk pembayaran disayang untuk kasih aplikasi dan tipe atau kamu akan bertanda dan kita langsung melakukan selamat menikmati enak kan lewek diaduk lu pikir bubur teponakan aku waktu kecil tuh doyan banget kepala ikan bener-bener dimakan sampe skornya matanya aku kayak gak ngerti lagi aku liatin aja ayam aku makan makan tempe mentah kenapa sih anak kecil aneh-aneh banget tempe mentah dimakan bahwa korna gue tersinggung kenapa sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malah segala tisu dicemilin gak segitunya emil ini tadi udah mandi gue udah mandi sih sore tadi udah mandi bel rendi udah apply tiket ini silisan kayak dapet aja gak mungkin dapet gak sih lo habis dari luar berapa nih? gue dari luar mana? orang gue dari tadi video call di kosan siapa nih Kak Dewan? nganding-nganding udah mau ngomel-ngomel tapi salah kan konteksnya jadi anda tidak mau saya nonton kebetulan gak usah ya gak dulu lah gak usah mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama kayak lidik lagu apa ya? kan gue gak vecem mana tau iya gak apa-apa cuman jangan bikin saya emosi ya gitu ya jangan nganding-nganding karena menetepnya bener-bener kira-kira baru saya ditontonin ha 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 marah-marah ayah apa sih dari tinggi kalau war teater bisa apa melcara di waro Osi gimana? tahan tahan jangan dulu jangan dulu tahan gak usah bahas waro Osi waro Osi ya gue gebuk udah malam gak enak ngedeng enggak guys malam ini saya tidak akan ria mel mau tower gak? tower air canda air maaf mulai aku sudah punya pacar iya gak ngapi-ngapi enggak masalah juga kenapa minta maaf gitu kan enggak apa-apa enggak masalah langgungnya makanan apa itu waro? jadi waro itu adalah suatu kegiatan kegiatan member dan fans yang mana itu artinya tuh dinotis atau mendapat sebuah momen yang sangat spesial antara idola dan fansnya gitu ya sudah paham sampe sini jadi contoh contoh saya nih ya kan anda ingat waktu pengumuman tanggal 11 Januari kemarin itu kan sedih semua kan sudah tuh sedih 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 kegiatan kan gue itu nah abis kegiatan ketemu sama beberapa member ya kan terus setiap member yang ketemu aku tuh kayak langsung peluk gitu kayak ini sabar ya sabar semangat ya santu-santu kayak nah terus ada satu member nih kan dari kejauhan nih udah percaya banget nih udah percaya banget ya kan terus kayak langsung gini haa ame semangat ya udah tau siapa Cisani udah udah kan kayak waduh kebayang gak sih di peluk OC gitu kan kayak iya Ci makasih Ci ya semangat ya Mel abis ini aku kuliah iya aku kuliah Ci gitu itu itu yang namanya Waro sebenernya Waro itu sebelum kita mendapatkan Waro biasanya kita melakukan sebuah usaha nah tapi di hari yang cerah itu yang tadi saya ceritakan itu enggak ini saya tidak melakukan usaha apapun tapi langsung dikasih Waro berarti itu kayak Waro keberuntungan mungkin ya mending bahas lele ini gue ngelag gak sih Waro keberuntungan terdiri di karmari yang dihidung lo sumpahin ntar malam siapa ya Ethan Ethan siapanya ini ini Amla yang cosplay jadi gue nah begini guys berhubung saya ini sebenarnya banyak kerjaan maksudnya ini kamarnya berantakan banget ya kan nah terus saya mau cuci tangan juga nih jadi saya mau udahan showroomnya kira-kira pada ngamuk gak nih kalau aku udahan showroomnya kira-kira pada marah-marah gak nih kalau saya udahan Alhamdulillah kok pada Alhamdulillah biudahan kok pada B aja bagus Alhamdulillah sumpah ini jawabannya aduh kok pada seneng kok pada baik Alhamdulillah oh oke 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 di kelas ini gue pikir kayak jawabannya ya Mel kan baru sebentar showroom nantilah sejam lagi Mel atau gimana gitu udah ini kok udah kepedean kita mau gelong eh sumpah nih pada nyebelin banget dah matiin cepet baru kali ini kayaknya aku doang deh member yang kayak showroom tapi udah yaudah yaudah pesta luar sih gak apa-apa besok aja ya aduh yaudah deh gak jadi gak jadi gak jadi guys karena papi giru sudah oke tapi sebelum kita udahan kita akan membacakan live apa nih podium ya ada Kakuman terus yang kedua ada kedua Karendi kedua ada Karendi cuma amle-amle-an terus yang ketiga ada Kak Fajar hmm luf keempat ada Veronica terus kelima ada Ali Vojali keenam ada Karian ketujuh ada Haradasang kedelapan ada Bunda Arandra terus kesembilan ada Ucup ya tadi gue liat video call terus yang kesepuluh ada KDance terus ada Kucing Oren terus ada Kavata ada Alip nya Rizka oh my god ada 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 Nene Putra ada 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 dan semua yang dibawah terima kasih sudah join di showroom aku selamat istirahat mungkin disini ada yang tadi udah video kalau sama aku makasih banyak ya semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan jangan lupa nonton teater aku teater idol kan i don't know you oke beneran udah lah ya beneran nih dikiranya ini gimana sih orang pada giliran aku udah bacain podium terus kayak pada ini kok beneran udah emang beneran udah guys aku nih beneran gak ngeprank ngeprank gak ngambek ih aku gak ngambek sumpah besok deh besok showroom lagi deh gimana besok showroom aku sambil mengingat-ingat kejadian apa sih waro yang aku dapatkan sama osi aku nanti bakal aku share ke kalian mungkin banyak banget dari kalian yang kayak kepo kayak banyak banget yang DM ya satu orang ya DM kayak ayo me lanjutin cerita-cerita cerita-cerita waro-waro yang kamu dapetin selama di JKT sama Cisani aku pengen belajar cuman aku dalam nanti bilang lo gak bisa belajar dari gue lo gak bisa gue jadi patokan buat mendapatkan waro gitu karena karena gue sama lo posisinya beda gitu kan itu kayak konsepnya kan jadi kayak yaudah gitu gue cuma bisa sekedar share aja sama berdoa semoga ya oh juga mendapatkan waro yang maksimal bahkan waro yang kayak tadi aku itu yang aku cerita waro keberuntungan ya kan gak ngapa-ngapain tiba-tiba kayak langsung dipeluk gitu yaudah itu kayak gitu ya guys thank you banget ya untuk showroom yang sebentar ini yang sangat-sangat sedit ya oke thank you semuanya selamat istirahat dadah love you guys mood banget sumpah bacain komentar bial aku datemu pada ke bial jadinya bye tiba-tiba